Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama gue Andri Sakti di kanal gesik ketawa nakal generasi anti korupsi Saya ini seorang muslim ya Dan sebagai seorang muslim Saya tuh suka sedih kalau agama itu dijadikan alat politik Karena sesungguhnya apapun agama kita Kita tuh mempunyai satu musuh yang nyata Korupsi yang merajalela Dan gue tuh memiliki jiwa toleransi yang tinggi Karena gue tuh lahir dari seorang keluarga mu'alaf Jadi mama gue tuh tadinya Kristen terus masuk Islam Jadi secara gak langsung Gue tuh punya banyak saudara-saudara gue yang beragama Kristen Dan jujur ya Walaupun kita berbeda agama Tapi gue sayang sama keluarga gue Gue cinta sama saudara-saudara gue Walaupun sesekali gue kasih liat Video Zakir naik Namanya Hidayah gak ada yang tau Dan Setiap kali hari raya Kita juga saling mengunjungi satu sama lain Jadi pas lebaran Saudara-saudara gue yang Kristen Datang ke rumah gue Dan begitu pula saat Natal Gue tuh gak segan Mengunjungi saudara gue yang merayakan Natal Dan biasanya gue juga sering bantu-bantu disana Biasanya gue bantu-bantu menghias pohon Natal Jadi pohon Natalnya Gue kasih pernak-pernik Lampu-lampu hias Terus diatasnya gue kasih bintang Tapi ada bulan sabitnya Tinggal dikasih sejadah Jadi musola kecil-kecilan Itu tuh karena Sesungguhnya Apapun agama kita Itu semuanya baik Makanya janganlah kita bertengkar Hanya gara-gara masalah agama Karena sesungguhnya Semua agama itu Mengajarkan satu hal yang sama Mengajarkan tentang Perdamaian Gue tuh suka heran ya Sama orang-orang yang korupsi Tapi seakan-akan gak punya agama Kayak gak takut aja gitu sama Tuhan Ada korupsi Dana haji Bahkan ada nih kasut korupsi Dana pembuatan Al-Quran Ini jagankan gue Fir'aun aja geleng-geleng Kalau tau Gila Berani banget Dan makin kesini Makin kemari Alasan orang korupsi tuh Makin aneh-aneh Ada itu Gubernur Jambi Dia korupsi Uangnya dibuat dipake Beli action figure Mainan Korupsi Miliaran Buat beli mainan Kalau mau beli mainan Gak usah korupsi Pesar gembrong Pasar gembrong aja sana Beli banyak Dan menurut gue Orang kayak gini tuh Harus dikasih hukuman Seberat-beratnya Biar memberikan efek jerah Takutnya Kalau dia gak kapok Nanti dia Abis di penjara Keluar lagi Malah pengen korupsi lagi Melakukan kesalahan yang sama Dia korupsi uang Puluhan miliar Cuma buat beli Cuma buat beli Makin remeh Tapi memang Sesungguhnya Memberikan efek jerah Kepada koruptor Itu agak susah Gimana gak susah Penjaranya aja Mewah sekali Penjaranya Ada TV-nya Ada AC-nya Bahkan ada penjara Yang ada salonnya Tau kan Koruptor yang Penjaranya tuh Ada salonnya Maksud gue Buat apa gitu Perawatan kecantikan Di penjara itu Buat apa Mau godain sipir Kondangan dimana Gak ada di penjara Gak ada kondangan Ngapain Lagian mereka tuh Gak tau aja ya Percuma gitu Dandan-dandan yang cantik Karena Secantik-cantiknya koruptor Bahkan terlihat jelek Di mata Tuhan Percuma Makanya Fasilitas ini Harus benar-benar Diawasi Takutnya Kalau kita tidak Mengawasi Koruptor-koruptor ini Semakin aneh-aneh gitu Fasilitas-fasilitas Yang dia punya Takutnya Nanti ada koruptor Pas dilihat Penjaranya Ada time-nya Pas masuk ke dalam Ada koruptor lagi Main basket Ada koruptor lagi Main bola Tengke seti grebek Eh ada pak Setia Novanti Lagi main Motor-motoran Nengeng Neng Grebek Wah Kenapa pak Setia Novanti Biasa Ketabrak Yang listrik Jadi hobi Ternyata sekarang Makanya Sebisa mungkin Kita harus Menghindari korupsi Karena Korupsi itu Merusak moral Dan menghancurkan Negara kita Terima kasih Saya Andri Sakti Salam anti korupsi Sampai jumpa 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 Terima kasih.